Sidang MKD DPR hari ini menghadirkan saksi Luhut Binsar Panjaitan baru saja berakhir dan untuk mengetahui informasi dari DPR kita bergabung dengan Cikal Multazam. Ya Cikal, apa saja hasil dari sidang MKD hari ini? Tentunya ada banyak sekali keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Mengkop Oluhkam Luhut Binsar Panjaitan terkait penyebutan namanya di rekaman percakapan yang melibatkan anggota DPR Sitya Novanto dan sidang sendiri hari ini telah selesai ani di mana tadi juga Luhut menyampaikan paparan-paparannya mengenai sepanjang persidangan tadi dia juga tadi menyampaikan kepada pihak media dan juga menekankan kepada publik dia sudah menyampaikan keterangannya kepada MKD bahwa dia juga telah mengelak seperti itu dia juga membantah telah berupaya mempengaruhi Presiden Joko Widodo dalam hal perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia dia pun saat ini tadi menyampaikan akan fokus kepada pekerjaannya saat ini sebagai Mengkop Oluhkam dia pun berharap tidak lagi dikait-kaitkan dengan MKD ada pun tadi sidang sempat di scores dan dilanjutkan tadi pada pukul 4 memang tidak terlalu lama tadi ani proses persidangan selesai namun memang ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang dinilai oleh Mengkop Oluhkam Luhut terlalu berbelit-belit seperti pertanyaan dilontarkan oleh salah satu anggota MKD yaitu Kahar Muzakir yang ia nilai terlalu berbelit-belit sehingga kembali tidak sesuai dengan substansi-substansi yang ia harapkan terkait dirinya sekarang untuk diperiksa dalam kapasitas ini sebagai saksi kami pun di sini ani masih menunggu sejumlah anggota MKD untuk meminta keterangan langsung namun beberapa di antara anggota MKD tadi masih enggan untuk memberikan keterangan ingin melakukan aktivitas lainnya terlebih dahulu dan juga ada di antara mereka yang masih berada di dalam untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya dan kami juga harus menyampaikan juga tadi ada kedatangan dari salah satu tokoh di negara ini yaitu Amin Rais ia tadi datang ke sini untuk dalam kapasitasnya juga ia sebagai mantan ketua MPR di sini ia juga tadi berharap bahwa persidangan ini setidaknya dapat memunculkan fakta-fakta baru untuk membuka tahbir dari kasus ini tentunya dan ia juga pun berharap bahwa PT Freeport ini di tahun 2021 tadi dia berharap tidak diperpanjang lagi disudahi saja kerjasama antara Indonesia dan juga PT Freeport karena ada tiga kategori pelanggaran yang dilakukan oleh Freeport seperti ini pelanggaran terhadap pemanusiaan, pelanggaran terhadap ekologi dan juga sejumlah pelanggaran-pelanggaran lainnya diantaranya adalah pelanggaran perpajakan ia pun memastikan dan telah mempelajari peta politik dari Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika Indonesia memutuskan kontrak kerjasamanya dan tadi setelah persidangan berjalan Luhut langsung menyampaikan pemaparannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ia berharap ini dapat berlanjut untuk pemanggilan selanjutnya walaupun ia tadi tidak terlalu memusingkan bagaimana pemanggilan Riza Halid namun ia tentunya masih berharap dan Ani, ada salah satu anggota MKD, Bapak Sarifudin Suding saya akan mencoba untuk meminta keterangan disini juga rekan-rekan dari media telah meminta keterangan kita coba akan dengarkan mungkin Ani saya kira itu tidak penting bagi saya yang paling penting bagi saya itu adalah isi rekaman persoalan menyangkut masalah bukti rekaman yang dipersoalkan bahwa itu ilegal dan legalnya itu nanti ranah hukumnya sana isi rekamannya tentang pertemuan itu yang paling penting subtansinya berarti gitu ya Pak? iya, bukan persoalan dari mana yang didapatkan bukti rekaman itu menurut saya bukti rekaman yang dianggap legal atau tidak legal nanti kejaksaan nanti dipersoalkan tapi bagi saya isi rekamannya itu yang paling penting nanti hasil ini nanti Pak? karena hasil rekaman itu sendiri kan tidak dibantah oleh Pak Sinti Ternopanto dia hanya keberatan dan apa namanya rekamannya apa, perekaman dilakukan tanpa sesendasi pengetahun dia tapi isi rekaman tidak dibantah secara tegas Pak bisa voting nggak nanti nih Pak asilnya nih Pak untuk menentukan bersalah pengga? karena hingga pada 17 bisa voting nanti berakhir voting apa gimana ya nanti Pak? iya, ya saya kira ketika masing-masing anggota memberikan suatu pandang ya kayak kita mengambil keputusan di kayak majelis lakit mengambil keputusan di pengadilan negeri lah masing-masing kan memberikan pandangan ya pendapat ya kalau misalnya tidak dia, kalau misalnya dia kalah dalam hal yang setuju dan tidak setuju tentang adanya pelanggaran itu kan bisa lakukan desenting kan begitu pendapat yang berbeda artinya nanti kan, ini kan ada 17 ini Pak kalau ada 9 nanti lawan 8 artinya dia bisa dianggap tidak bersalah mungkin atau mungkin dianggap bersalah mungkin gitu Pak ini kan ada 17 nanti kalau dia 81 itu yang jadi keputusan penalii MKD mungkin gitu Pak kenapa? ya saya bilang tadi kan masing-masing ada pendapat hukumnya ya tentang apakah ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran nah dari situ kan kita bisa lihat anggota yang memberikan pendapat tentang adanya pelanggaran dan anggota yang memberikan pendapat bahwa tidak ada pelanggaran nah kalau misalnya lebih dominan adanya pelanggaran maka yang lainnya itu bisa memberikan desenting terhadap putusan itu kan begitu aja Pak Suding, ada langkah-langkah selanjutnya setelah pemanggilan Pak Luti apa langkahnya? ya sebentar ini kita rapat internal rapat internal untuk segera memutuskan apakah kasus ini segera kita melakukan kursi nyeri untuk segera diambil keputusan ataukah masih perlu memanggil saksi lain atau dan sebagainya tapi saya kira ini sudah cukup untuk pemanggilan dari Rizalit sendiri bagaimana langkah selanjutnya Pak? apakah dijemput paksa? nah saya kira pemanggilan apa namanya ya untuk apa ke apa namanya lakukan ada pemanggilan kalau misalnya dari hasil kesimpulan kita hasil kesimpulan rapat internal ini sudah dianggap sebagai apa sudah cukup ya dalam hal mengambil suatu kesimpulan untuk merumuskan suatu keputusan kan begitu saya kira kan intinya disitu intinya kan disitu bagaimana agar keputusan yang diambil itu bisa mempertimbangkan salah atau tidaknya gitu loh ya tentang dugaan adanya pelanggaran etika ya kan begitu nah kalau misalnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan dari fakta-fakta persidangan yang ada ya untuk apalagi kita perlama-lama ini kan juga menimbulkan kegaduhan karena saya sudah bilang bahwa setelah selesai apa namanya sidang MKD ini kasus ini ya udah saya inilah udah capek ya udah pensiun dari MKD terima kasih atas waktunya baik terima kasih ya Ani tadi bagaimana disampaikan oleh anggota MKD Tutsari Fudin Suding bahwa ia juga berharap seluruh anggota MKD bisa satu sinergi satu suara agar mempercepat atau mempercepat lagi proses dari persidangan ini dan tentunya ini juga yang diharapkan oleh publik dimana proses ini juga harus diselesaikan dengan secepatnya Ani ya baik terima kasih banyak Cikal pemirsa demikian laporan langsung reporter Cikal Multazam dan juru kamera Jody Dompas langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta